Intro Mulai berlatih, tim Maria berpotensi tampil sajuve hadapi Benfica Kabar baik untuk penggemar Juventus, ini terkait situasi Angel Di Maria Belakangan, Di Maria lebih sering mendekam di ruang perawatan Ia sudah absen di beberapa pertandingan, namun kini kondisinya membaik Di Maria bahkan sudah berlatih dengan rekan setimnya Ia belum beraktifitas secara penuh, namun minimal ada tanda-tanda peningkatan Juve baru saja tampil pada Gionata ke-6 Liga Seri A Italia Bian Connery bertemu Salernitana, duel di Stadion Alias Turin Senin, 12 September Dinihari Waktu Indonesia Barat, berkesudahan 2-2 Setelahnya, awak singnya tua berkumpul di Kontinasa pada Senin waktu setempat Juve mempersiapkan diri jalan duel lanjutan Pasukan hitam putih akan tampil di Eropa Bonoji dan rekan-rekan bakal melalui ketanggungan Benfica pada mesi kedua Grup Halike Champion Duel tersebut berlangsung di Alias Turin Latihan terbagi dalam beberapa aktivitas Ada yang harus memulihkan diri Ini khusus mereka yang baru saja bertanding Grup lainnya berlatih teknis menguasai bola Melakukan umpah silang Wujah Sesi menjalin latihan pribadi Sementara Angel Di Maria berlatih sebagian dengan tim Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia Duel melawan Benfica bisa menjadi laga emosional bagi Di Maria Pada masa lalu, pria ini berkostum ke Portugal itu Tepatnya 2007 hingga 2010 Selama periode itu, ia tampil dalam 124 pertandingan Hitungannya dari berbagai acang Ia juga telah menyumbangkan 15 gol Bonucci bocorkan penyebab Juve angin-anginan Bonucci membeberkan kekurangan Juve Mereka diakuinya kurang konsisten dalam dua musim terakhir Dikutip Dutik Sport, hal itu tak terlepas dari adanya perubahan di dalam tim Sangkapnya Juve itu pun berharap Timnya bisa segera bangkit dan menjalani musim dengan konsisten Kami memainkan pertanian di roller coaster dalam dua musim terakhir Dan itu tak boleh terjadi Masalahnya adalah sesuatu yang harus kami fahami bersama Kami tak boleh membuang-buang 10 atau 15 menit ke setiap lawan Dan membuat hasil jadi terancam Di Juventus, hanya kemenangan yang ada Nilai yang harus kami fahami Ketika kami tidak padu, kami selalu kesulitan Baik saat memegang bola atau tidak Di sanalah Juventus unggul Mentalitas Kami sudah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir Ada perubahan generasi yang masih belum jelas seberapa berat seragam ini Di laga terakhir, Juve menemui hasil tak memuaskan di kompetisi domestik Mereka hanya sanggup bermain imbang melawan Sayangitana Dalam maka itu, Juve sempat tertinggal dua gol dari Sayangitana pada babak pertama Juventus baru bisa menyamakan kedudukan pada babak kedua Lewat gol yang dicita oleh Gleason Bremer dan juga Bonucci Ia pun berharap hal serupa tak terjadi lagi Kami tidak boleh memberi kurang dari yang terbaik dalam latihan atau pertandingan Saya harap kami bisa belajar dari pertandingan ini Ini soal mentalitas Kami tak boleh tampil seperti pada babak pertama Saya melihat mentalitas yang berbeda di latihan Tapi pertandingan itu berbeda dan itulah yang kami harus perbaiki Hasil ini memperpanjang laju tak meyakinkan Juve musim ini Sejauh ini pasukan AEGD baru mencautkan dua kemenangan Empat hasil imbang dan satu kali kalah dengan tujuh laga di semua kompetisi Terima kasih telah menonton!